Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menuai pro-kontra. Hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki suatu masalah, kali ini adalah dugaan kecurangan pemilu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, adalah salah seorang yang setuju soal pengajuan hak angket DPR. JK bilang penggunaan hak angket bisa menjadi momentum klarifikasi bagi pihak-pihak yang dituding melakukan kecurangan. Jika memang tak ada kecurangan, maka hak angket tak perlu dikhawatirkan. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal kan bagus, tapi kepingin akan dikirikan. Dia tahu khawatir bagi yang menentu kalau hasilnya bagaimana, juga baik. Dia tahu sih kita, kalau memang tidak ada apa-apa, ya jangan. Aja, jangan khawatir. Jawapres nomor urut 3 Mahfud MD punya pandangan lain. Mahfud bilang hak angket boleh-boleh saja diajukan, tapi tak bisa mengubah hasil Pilpres 2024. DPR bisa mengajukan hak angket dengan sasaran pemerintah soal kebijakan yang diambil, misalnya terkait pemilu. Bukan hasil pemilunya, angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan FK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan, DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah penyelidikan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan dua menang-dua menang. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mempersilahkan pihak-pihak yang ingin mengajukan hak angket. Yang pasti, TKN sepakat dengan Bawaslu, tidak ada kecurangan yang bisa membatalkan hasil pemilu. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan Bawaslu, bahwa memang pesta demokrasi kali ini adalah pesta demokrasi terbesar di dunia yang berlangsung aman dan tanpa kecurangan. Nah bukan kayak mereka membuat hak interplasi atau angket di DPR sih sah-sah aja, itu kan demokrasi. Tapi mekanisme ini kan tidak ada sebenarnya. Mekanisme yang ada ini apabila terjadi pelanggaran ataupun kecurangan pemilu itu, yang berwenang adalah Bawaslu, ya terus KPU, DKPP dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Sejumlah syarat harus dipenuhi agar hak angket lolos dalam paripurna DPR. Misalnya, diusulkan sedikitnya 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu harus disetujui dalam paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan disetujui lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir. Pro-kontra pengajuan hak angket terjadi di tengah penghitungan suara hasil pilpres yang belum selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi sebenarnya perlu atau tidak mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu atau tepatkah hal ini diusut lewat hak angket DPR? Kita ulas bersama hari ini dengan jurubicara Timnas Anies Muhaimin. Sudah ada Bung Daniel Johan. Assalamualaikum Bung Daniel. Selamat pagi semua. Apa kabar? Kabar baik ya? Baik, tapi macet kan tadi ya? Kemudian ada jurubicara TKN Prabowo Gibran, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Wihadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga jurubicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko? Pagi, Aditi. Pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan juga yang terakhir ada dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas, ada Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi semua, senior-senior. Ini masih bergulir ya, hak angket ini usulannya masih belum apa ya? Belum jelas apakah betul-betul akan benar-benar diusulkan oleh partai politik di parlemen. Saya ke Bung Daniel dulu. Bung Daniel, ini kan kalau kita lihat ya, Pak JK ini mendorong hak angket. Tapi kemudian kita mendengar juga Pak Mahfud ini tampaknya kemudian menyiratkan itu kurang tepat. Menurut Anda seperti apa kalau dari koalisi 01 sendiri, Bung Daniel? Ya, kalau kami dari koalisi 01 kan sudah sempat berkumpul ya para sekjen untuk merespon, awalnya itu kan merespon usulan dari pasangan 03. Sekaligus merespon dari sahabat-sahabat dari PDIP. Nah tentu responnya yang sebagaimana sudah disampaikan, kami koalisi 01 itu tentu menyambut baik dan akan ikut mendukung usulan untuk pelaksanaan hak angket ini. Nah jadi tinggal selain desakan suara-suara dari masyarakat juga semakin kuat dan saya rasa hak angket ini selain memang hak konstitusional yang tidak normal saja sebenarnya pada saat dilaksanakan. Tetapi nanti kita lihat kita lagi menunggu kepemimpinan dari PDIP sebagai fraksi terbesar nanti ya. Nah kita lihat nanti reses kan berakhir, kita mungkin sampai tanggal 5 Maret, kita lihat bagaimana proses bergulirnya nanti. Tetapi dari koalisi 01 sudah siap menyatakan untuk bersama-sama dan ikut memberikan dorongan, dukungan nanti. Ikut bersama-sama memberikan dorongan dan juga dukungan. Sudah adakah kemudian arahan dari masing-masing ketua umum dari Partai Nasdem, Pak Surya Palo, dari PKB, kemudian dari PKS untuk mengarahkan, oke kita hak angket. Arahannya adalah kita akan mendukung sehingga kita menunggu kepemimpinan PDIP ini nanti sebagai fraksi terbesar dan memang yang awal mengusulkan. Jadi kita tidak men-fet komplinya PDIP nanti. Oke jadi ibaratnya ikut gerbungan PDIP begitu lah ya soal hak angket ini. Mas Jiko gimana nih dari PDIP perjuangan sendiri? Mas Jiko? Oke sayang sekali sinyal dari Mas Jiko agak sedikit bermasalah. Mas Jiko selamat pagi Mas Jiko. Oke siap. Mas Jiko ini kan kalau tadi Bung Daniel bilang kita ikut saja dengan PDIP perjuangan. Ya Mas Jiko. Betul. Ya gimana? Ulangi tolong. Makasih. Oke tadi Bung Daniel bilang kita sebenarnya sudah mendukung saja tinggal ikut dari PDIP perjuangan. Nah kalau dari PDIP perjuangan sendiri bagaimana? Sudah adakah dari arahan Bung Ketua Umum untuk oke kita hak angket? Sementara waktu pembicaraan di internal di kita dan arahan dari DPP adalah memang kita sedang menggodok untuk menggulirkan hak angket ini. Kita solid untuk mempersiapkan segala suatu hal yang dibutuhkan untuk menggulirkan. Satu hal yang tadi saya ingin sampaikan adalah perkataan dari Prof Mahfud itu kan dia sedang menyampaikan apa yang dia anggap sebagai seorang ahli di bidang hukum dan tata negara. Apa yang dia anggap menjadi apa yang akan dihasilkan oleh hak angket, apa juga yang akan dihasilkan oleh MK bila kita maju ke MK maupun ke hak angket. Jadi itu sama sekali tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu pengajukan hak angket. Ini kan yang disampaikan oleh penduduk media yang memotong-motong pembicaraan-pembicaraan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi artinya dia hanya mendefinisikan apa itu hak angket, apa itu maju ke MK. Nah kita kan harus tahu bahwa yang kita akan majukan ke MK ini adalah hal-hal yang memang bukan ranahnya MK. MK ini kan mengaturi, mengadili soal peselisihan angka dalam pemilu dan seketa. Artinya hak angket ini kan banyak hal yang kita lihat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bahkan jauh sebelum pencoblosan. Yang dilakukan oleh, diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dilakukan oleh ASN maupun TNI Polri, dilakukan oleh, diduga kuat oleh presiden dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Nah ini yang harus kita bisa pisahkan bahwa inilah yang akan dipermasalahkan di hak angket ini sebagai untuk penyelidikan di mana penyelenggara pemilu maupun pemerintah apakah melanggar konstitusi dalam melaksanakan undang-undang itu sendiri. Nah kita jangan alergi menurut saya terhadap sesuatu hal yang sifatnya konstitusional. Sementara waktu kita juga membiarkan konstitusi kita diubah, undang-undang kita diubah untuk meloloskan salah satu calon wakil presiden gitu. Nah ini kan juga permasalahan yang akan juga termasuk dibahas di sana. Banyak sekali yang tidak menjadi ranahnya MK dan kita akan membawa ini menjalur jalur hak angket. Jadi sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan dan juga dari Koalisi 01 sendiri, Mas Jiko, apa sebenarnya yang kemudian disasar? Kalau memang pengajuan 01 dan juga 03, kalau hak angket ini kalau kita lihat kan hanya bisa terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah soal pemilu. Bukan mengubah pemilu. Jadi kan kalau kita bicara soal penyelidikan, investigasi tentunya untuk mengatakan yang salah adalah salah, yang benar, yang itu adalah benar. Kita akan mengaraksana mengenai output khususnya, output yang sifatnya detail, itu biar saja berenang mengalir, menjadi konsekuensi daripada apa yang akan kita lakukan melalui jalur hak angket ini. Tapi sudah adakah arahan itu dari masing-masing ketua umum, baik itu dari PDI Perjuangan, kemudian dari P3 yang untuk Koalisi 03 sendiri? Saya hanya bisa bicara atas nama PDI Perjuangan ya, saya arahan saya tentunya dari Pak Sekretaris Jenderal. Dan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tentunya itulah bagian dari hukusan partai. Oke, kalau Bung Daniel mengatakan kalau kubu 01 ini menunggu apa ya, bisa dikatakan menunggu arahan dari PDI Perjuangan sebagai pemenang parlemen. Nah, kalau Pak Wihadi, Pak Wihadi gimana? Khawatir nggak? Atau menurut Anda ini kurang tepat sebenarnya kalau hak angket ini diusulkan kalau soal pemilu, Pak Wihadi? Ya, angket ini kan hak politik di DPR yang dimana ini adalah kaitannya dengan partai-partai politik. Jadi, kalau hak angket juga digulirkan karena ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang mau diangket yang mana? Pelanggaran yang mana? Kalau itu adalah yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran dengan KPU, dengan pelaksanaannya, tentunya ada mekanismenya dengan adanya pelaporan ke Bawaslu, ke DKPP. Nah, ini kita lihat saja pelanggaran-pelanggaran yang ada di Bawaslu dan di KPP itu apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang masih terstruktur. Nah, ini kan yang mesti harus kita dalami. Nah, kemudian mekanismenya ini kan mekanisme yang kita juga tidak melarang angket. Teman-teman kalau mau angket, ini kan hak politik. Kita tidak bisa menghalangi hak politik. Namun kalau kita melihat konstruksinya adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini adalah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Dan KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawab kepada DPR. Tapi menurut Anda perlu atau tidak pengusulan hak angket ini? Saya kira mesti harus lihat dulu yang diangket itu yang dimananya. Jadi jangan melebar kemana-mana, kemudian ini menuju ke mana masalah Bansos, menuju ke mana. Kalau mau diangket Bansosnya, ya kita lihat saja mau diangket Bansos silahkan. Itu kan yang tanda tangan juga itu kan DPR dan pemerintah. Dan yang tanda tangan Bansos itu siapa? Kita lihat saja ketua DPRnya siapa. Berarti kan anggaran itunya juga sudah ada. Nah, jadi saya kira di sini kita harus melihat dulu yang mau diangket itu yang mana. Jadi jangan kita ini melakukan angket-angket. Angket sendiri kan itu dikulirkan bukan oleh ketua partai politik, tetapi oleh capres yang karena sudah merasa kalah jadi ngomong angket. Nah, itulah disambut oleh berkulir. Tapi angketnya yang mana ini? Yang diangket yang di mana? Nah, ini saya kira mesti harus dilahirkan dulu. Kita sebagai anggota DPR, kita juga mesti harus melihat bahwa hak mana yang diangket. Kalau kita bicara MK, MK yudikatif. Yudikatif tidak bisa kita tarik kepada hak angket di DPR. Ini kalau bawah selu-bawah selu sendiri tidak di bawah presiden. Tapi bawah selu itu adalah di bawah DPR. Nah, jawabannya kepada DPR. Nah, ini kita harus lihat dulu. Masyarakat jadi biar tahu dulu. Jadi, apa yang dikata Kaliproh Mahfud, hasil pemilu tidak dipengaruhi oleh hasil angket, itu memang betul. Karena memang ini jalurnya berbeda. Jadi, jalur yang ada itu adalah jalur KPU, yang di mana adalah undang-undang pemilu. Nah, kalau kita mau mengangket KPU-nya, nah KPU-nya ini apakah kaitannya dengan pemerintah? Karena KPU ini kan dalam undang-undang dasar itu kan sudah jelas bahwa KPU itu adalah kanal tersendiri dalam kepemiluan. Bukan masalah daripada legislatif. Nah, ini mesti harus didudukan permasalahannya angketnya itu angket di mana yang kita harus angket. Oke, baik. Respon Anda, Mas Ciko? Saya rasa ini kan masalah di definisi aja. Kita bicara soal pemerintah ini kan luas ya. Pemerintah ini kan secara luas yang dikepalain oleh kepala pemerintahan dan tentunya presiden. Dan kita mengetahui apa yang berada di bawah kekuasaan-kekuasaan presiden. Kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Biadi, kita menghargai lah definisi-definisi yang disampaikan. Tapi tentunya kalau kita bicara soal ASN, TNI, Polri, dan pejabat BUMN misalnya, itu juga termasuk dalam pertimbangan kita untuk mengajukan hak angket terhadap... Mas Ciko? Mas Ciko, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Mas Ciko. Maaf. Saya ingin sedang mempromosikan pada dalam kias organisa sekarang. Mas Ciko? Enggak dengar ya? Oke, silakan untuk diulangi kembali, Mas Ciko. Tadi sempat terkendala sinyal. Iya. Jadi pada prinsipnya kan banyak dugaan-dugaan keterlibatan yang melibatkan pemerintah juga. ASN, TNI, Polri, ya kan? Presiden bahkan, ya kan? Apakah dia terlibat dalam mengkondisikan luasnya putusan MK? Ada juga bagaimana pemerintah maupun KPU, saya rasa juga bisa. Ini menjadi perdebatan yang cukup seru. Bila kita bicara KPU, penyelenggara pemilu, maupun MK sendiri sebagai lembaga peradilan itu bisa dibawa ke hak angket. Nanti biar Bang Ferry aja yang lebih ahli dalam bidang ini untuk menjelaskan. Tapi pada prinsipnya, semua hal sedang kita pertimbangkan, semua sedang kita formulisikan, semua sedang kita lihat detail-detailnya, mana-mana yang akan kita bawa ke hak angket dan simultan dengan apa yang akan kita tetap bawa melalui Bawaslu dan MK. Tetapi kan kita juga sadar bahwa Bawaslu sendiri tidak bisa secara normal dalam pemilu ini. Banyak hal yang terjadi yang jelas-jelas pelanggaran tapi tidak dianggap pelanggaran. Jadi kan agak sulit kalau kita mau membawa itu ke MK, sedangkan MK selalu menanyakan apakah sudah dibawa ke Bawaslu atau belum. Kita saya berikan satu contoh aja tentang pembagian susu di Car Free Day. Pembagian susu ini kan bagian dari kampanye, karena kampanye-nya adalah makan gratis dan susu gratis. Nah itu seharusnya melanggar oleh Bawaslu, tapi tidak dikatakan begitu. Dan satu lagi ada pelanggaran tentang peraturan gubernur, karena dilakukan waktu Car Free Day. Tapi juga tidak ditindak oleh PJ Gubernur Heru. Nah ini juga akan menjadi masalah dan kita akan kita bawa ke hak angket. Bagaimana soal penunjukan-penunjukan PJ Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. Nah banyak sekali hal yang bisa kita bawa ke sana dan kita bicara bukan berarti kita tidak akan mikirkan juga opsi membawa ke MK. Ada juga hal-hal yang kita bawa ke MK ketika kita bicara soal perselisihan suara. Oke, baik Bung Daniel, Anda sepaham dengan Mas Ciko soal ini? Ya, pertama saya ingin meluruskan. Jadi tadi istilah yang arahan bukan arahan, tapi kami menunggu kepeloporan. Kepeloporan, kepemimpinan dari yang memang pertama kali mengusulkan dari PDP. Calon Presiden Ganjar Planowo. Nah, saya rasa gini ya, semangat kalau kami sih kalau saya melihat semangat hak angket justru, yang pertama adalah ingin meluruskan kembali, menegakkan kembali demokrasi kita yang beberapa belakangan ini begitu banyak pengamat, begitu banyak ahli, begitu banyak respon masyarakat yang merasakan demokrasi kita sudah agak melenceng. Sehingga saya rasa hak angket ini akan banyak masukan-masukan yang sangat berarti nanti untuk kembali agar demokrasi berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah justru kita melihat hak angket ini justru akan memberikan kepastian dari legitimasi hasil pemilu. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan, jadi semua clear, terkonfirmasi. Bahkan kalau sebagian menganggap ini sebagai fitnah, nah itu semua menjadi clear. Sebenarnya apa sih yang benar, apa sih yang terjadi. Nah, dan juga memberikan kanal bagi masyarakat yang saat ini semakin tidak kuas, semakin kritis, sehingga semua bisa terbuka dengan baik. Nah, ketiga, di tengah semakin pesimis dan tidak percayanya masyarakat ya terhadap mekanisme formal, baik di Bawaslu, baik di MK, dan meskipun ini dua hal proses yang berbeda, tetapi kita meyakini nanti MK juga tidak akan mengabaikan fakta-fakta yang muncul pada saat angket. Dan itu menjadi bagian yang akan semakin memperkuat keputusan-keputusan sesuai dengan keadilan, sesuai dengan kebenaran. Oke, baik kita tanyakan dulu sama pakarnya ya. Mas Ferry, tepatkah pengajuan hak angket ini sebenarnya, Mas Ferry, dari kacamata Anda? Ya, tepat tentu saja karena ini semua hak DPR secara konstitusional diatur di pasal 20A ayat 2. Jadi, sebagai hak, tentu yang punya hak yang berhak melaksanakannya, yaitu DPR. Nah, di dalam Undang-Undang MD3 juga diatur ya, mekanisme pengusulan hak angket. Ini bukan sesuatu yang rumit, usul ini saran saya bagi 01 dan 03, karena usulnya cuma membutuhkan 25 tanda tangan hak anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Sebenarnya ini sudah selesai sebenarnya kalau untuk diusulkan. Hanya nanti untuk usul menjadi hak angket itu dibutuhkan setengah jumlah DPR. Kalau dilihat peta koalisi 01 dan 03, 288 sebagai angka setengah dari jumlah anggota DPR, itu mudah saja karena kalau koalisi ini digabung, angkanya terdiri di 314 orang. Jadi memungkinkan. Sudah memenuhi. Nah, untuk soal materi, gampang saja karena hak angket itu hak penyelidikan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Undang-Undang. Maka Undang-Undang Pemilu sebagai teknis penyelenggaraan perlu diselidiki kalau ada kecurigaan. Bahkan kalau diperhatikan itu terkait dengan Undang-Undang Bantuan Sosial dan lain-lain, itu juga bisa diselidiki oleh yang mengusulkan hak angket. Nah, menurut saya yang penting adalah mempersiapkan materi apa yang mau diangket, diselidiki, begitu ya. Dan kita tahu semua banyak sekali kejanggalan di dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang tentu saja boleh. Bahkan memanggil penyelenggaraan juga boleh. Walaupun yang diangket itu presiden sebagai eksekutif tertinggi, boleh semua dipanggil. Bahkan kalau kemudian tidak memenuhi panggilan DPR, bisa dipanggil paksa. Nah, jadi sebenarnya hak angket, usul hak angket adalah sesuatu yang mudah. Sebenarnya dilarang juga Bang Daniel, Bang Ciko lama-lama berdebatnya dengan teman-teman yang lain. Karena ini waktu Ramadan mau datang nih, kalau hak angketnya belum dimasukkan, masuk lebaran yang saya khawatirkan terjadi memaafkan. Nah, ini lain lagi kisahnya ini. Jadi perlu segera ya untuk hak angket karena itu hanya proses yang mudah dan biasa saja. Dan kita ketahui ya yang fatal itu dari Pak Presiden adalah mengaku cawe-cawe dan menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik. Saya ingatkan kasus Presiden Nixon itu adalah soal cawe-cawe terhadap calon presiden di partai yang lain. Dan kasus Watergate itu mengindikasikan Presiden menggunakan intelijen untuk memenangkan pertarungan pemilu. Dan di titik ini akhirnya Richard Nixon terpaksa mundur sebelum dijatuhi impeachment. Oke, Mas Ferry ini kalau betul begitu ya kemudian 01 dan juga 03 akan menggulirkan atau mengusulkan hak angket ini, Jadi goals-nya akan semacam apa? Karena kalau tidak salah tidak bisa mengubah hasil pemilu, Mas Ferry. Ya, pertama tanpa 01 dan 03 bergabung dulu, untuk usul hanya butuh 25 tanda tangan dari dua fraksi yang berbeda. Betul. Kalau 01 gerak sendiri bisa, 03 bergerak sendiri bisa. Nah, apa targetnya ini yang kemudian yang saya juga perlu pertanyakan, untuk apa hak angket dipastikan targetnya terlebih dahulu? Karena yang ujungnya pasti hak menyatakan pendapat, lalu dilanjutkan KMK untuk meng-impeach Presiden. Menggugat Presiden, bukan memakzulkan ya. Memakzulkan nanti lagi DMPR. Nah, kalau di hak angket saja sudah terbuka, karena ini penyelidikan, fakta-fakta bagaimana proses penyelenggaran pemilu yang buruk itu dilakukan, saya yakin kita akan bicara sesuatu di Mahkamah Konstitusi terkait hasil gitu ya. Jadi misalnya nanti hak angket menemukan penyelenggara sudah disetting ya, tanpa bansos tidak akan mungkin terpilih, tanpa ada penekanan terhadap PJ Gubernur dan Kepala Daerah, tidak mungkin dimenangkan pertarungan pemilu, tanpa kemudian dipaksanya Kepala Desa, tidak mungkin. Maka tentu akan berkaitan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal hasil. Tempatnya berbeda, tapi ini berkaitan. Objeknya mungkin bisa berbeda, tetapi ini berkaitan. Jadi menurut saya tergantung hasil hak angket, baru dibicarakan apa sasarannya ke depan, apa yang ditemukan dalam proses penyelidikan itu. Oke, kalau kita lihat ini sudah dispil sebenarnya sama Mas Ferry ya, Mas Ciko, Bung Daniel ya. Nah, bagaimana kemudian tanggapan atau respon dari kubu 02 Pak Wihadi? Khawatirkah Anda dari kubu 02 ini ke depannya? Apakah memang kan kita lihat bisa jadi adu kuat nih di parlemen? Jangan dijawab dulu Pak Wihadi, tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Usai cekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita. Tepatkah pengajuan hak angket ini untuk mengusut adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di 2024? Kita masih membahasnya dengan Bung Daniel Johan, kemudian juga ada Pak Wihadi, Mas Ciko Hakim, dan juga Mas Ferry Absari. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, ini kan kalau kita mendengar tadi ya, Mas Ferry bilang sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi untuk menggulirkan hak yang dan segala macamnya. Begitu Pak Wihadi. Bisa jadi nanti akan adu kuat nih di parlemen. Khawatir nggak sih sebenarnya kubu 02 ini? Saya melihatnya memang hak angket ini kan hak politik daripada Menteri DPR. Makanya salah satu syaratnya juga saya kira tidak merupakan satu syarat yang menjadi berat. Tapi kalau kita melihatkan keraguan-keraguan kita mengenai masalah entry point daripada hak angket ini di mana masalahannya. Jadi kalau darbagi kami di kubu kami, kami kan siap memang mengatakan bahwa kami menolak. Karena kita melihat bahwa apa yang dikatakan hak angket ini kan hak angket yang diangketnya ini kan harus ada pelanggaran yang jelas di sini. Tapi kalau disayang disampaikan oleh Bang Ferry tadi mengenai masalah permasalahan-permasalahan pelanggaran-pelanggaran itu. Pelanggaran-pelanggaran itu semuanya terlihat bahwa seakan-akan menengar tetapi tidak terlihat juga permasalahan itu. Dan kita tidak melihat bahwa ada kecurangan itu, laporan-laporan kecurangan itu. Kalau laporan-laporan kecurangan, kita banyak melaporkan kecurangan-kecurangan dilakukan oleh pasangan 03. Ya kan baik itu PC-PC-nya yang kemudian jelas-jelas melakukan kampanye, itu juga jelas-jelas. Dan apakah itu dikendalikan oleh Presiden? Kan tidak juga kita melihat bahwa itu kan permasalahan yang memang sudah jelas di lapangan. Tetapi kemudian kalau kita bicara mengenai masalah Presiden Cahwe-Cahwe Presiden politik kampanye, kita melihat Undang-Undang Pemilu bahwa Presiden itu boleh melakukan pendukung salah satu calon. Itu ada dalam Undang-Undang Pemilu. Kan kita melihat sendiri bahwa tahun 2019 itu bahkan Presidennya yang maju sebagai incumbent untuk maju sebagai Capres. Nah ini kan sudah jelas juga, itu lebih-lebih masif lagi dibandingkan 2024. Dan kita tidak melihat bahwa itu kami ini sudah pengalaman kalah dua kali, dan kita juga sudah melihat bagaimana masalah melawan incumbent dan segala macam. Dan ini lebih terstruktur 2019 kalau kita jadi 2024, kita tidak ada apa-apanya di sini. Nah jadi kita ini jangan melihat seakan-akan ini menjadi sesuatu hal yang penyesatan-penyesatan yang seperti ini. Kalau dulu kita lihat 2019, coba itu yang 2019, seperti apa kita melihat? Bahwa yang namanya uang saksi dari kami aja ini ditahan oleh polisi. Itu uang saksi, itu jelas-jelas dianggap kita mati politik, tapi setelah itu tidak ada dilepas. Nah itu yang terjadi. Dan kami melihat bahwa konstruksinya kami adalah memang itu adalah kita laporkan kepada Bawaslu. Tapi kan pada saat 2024 ini kan tidak terjadi hal-hal yang demikian. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara di parlemen, kita ya di parlemen kita mesti harus melihat bahwa hak angket ini kan hak penyidikan. Ya betul nggak ini penyidikan ini terbukti, dan ada nggak bukti-buktinya? Nah ini kan kita lihat bukti-buktinya saja. Bukti-buktinya jelas saja. Bahwa kita lihat barusan saja, pada saat mau pemilih, bagaimana ketua KPU Onosobo yang ditangkap dengan sejubah uang, yang mereka jelas-jelas itu adalah untuk kepentingan caleg daripada BDI Perjuangan. Dan itu dikatakan oleh mereka, calegnya siapa. Nah ini kan jelas, itu bukti-bukti yang ada. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana memberikan satu demokrasi yang lebih baik, pelaksanaan pemilu yang lebih baik, ya kan? Kita di sini harusnya melihat bahwa KPU ini harus memberikan suatu program yang jelas, dan kemudian pelaksanaan yang jelas, yang diawasi oleh semuanya. Nah ini kan sekarang ini justru kalau kita melihat. Banyak kita melihat bahwa yang namanya KPU itu, anggota-anggota KPU itu kita lihatlah bahwa itu adalah merupakan juga representasi dari partai-partai. Partai siapa yang terbesar di KPU? Partai siapa yang di Jawa itu juga ada? Nah ini kan sudah jelas semuanya. Jadi mau dibawa kita ini satu hal yang kita bicara faktanya, atau kita mau bicara buka-bukaan faktanya, atau kita mau bicara kita menjanjikan masyarakat ini menjadi lebih penyesatan-penyesatan yang terjadi seperti ini. Pengarahan-penyesatan yang semacam itu yang disampaikan, saya kira kita harus lihat dulu pengarahan mana. Sampai saat ini kami tidak melihat seperti ini. Oke, Mas Ciko, kalau Pak Hady mengatakan entry pointnya dulu harus jelas, bahkan ada kalimat penyesatan di sini. Mas Ciko, bagaimana Anda menjawab soal ini? Saya rasa ini bukan penyesatan. Justru kan kita sebagai partai politik, sebagai teman-teman yang berada di parlemen juga adalah kepanjangan tangan dan penyambung lidah dari aspirasi masyarakat. Itu yang harus diingat, ini yang jarang sekali dibahas, bahwa angket ini seakan-akan hanya maunya partai politik, hanya maunya anggota-anggota parlemen, sebagian dari anggota parlemen atau sebagian partai politik. Tapi kan tentunya partai politik maupun anggota parlemen itu bergerak ketika dia merasakan hawa di masyarakat. Hawanya di masyarakat adalah mereka bertanya-tanya pelanggaran ini, kejanggalan-kejanggalan pemilu ini, bukan hanya kita bicara di TPS, tapi pra-TPS yang masih panjang, bahkan sebelum pencalonan Capres maupun Jawa Pres. Bahkan ada hal-hal yang terkait dengan pelolosan peserta-peserta pemilu, seperti partai gelora, PSI, yang sebenarnya dipertanyakan apakah betul mereka memenuhi syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dan ini kan terbongkar satu persatu sedikit-sedikit. Nah, artinya hata angket ini adalah, tadi dikatakan oleh Pak Awi Hadi, mana bukti-buktinya? Loh, justru bukti-bukti itu yang akan diuji di hak angket ini sebagai yang sifatnya penyelidikan. Nah, ini kan sifatnya investigatif. Nah, nanti kita lihat aja di sana, silahkan ada kalau ada bukti-bukti lain yang ingin di-counter dalam proses hak angket tersebut. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa ada kanal-kanal dalam perjalanan demokrasi kita ini, dan ketika ada satu kanal yang tersumbat, kita mencoba kanal lain, ruang lain, ruang lain lagi. Nah, kalau bisa kita isi semua ruang itu untuk mencari kebenaran. Nah, artinya apa? Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, dan bagaimana siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, dan apakah memang betul ada yang bersalah atau tidak. Nah, ini kan kita harus cari, dan kenapa? Karena nanti pastinya apapun yang menjadi output dari hak angket ini, akan menjadikan Indonesia berdemokrasi lebih baik. Saya meyakini itu. Oke, Bung Daniel, kalau soal bukti-bukti untuk kubu 01 sendiri, sejauh ini seperti apa? Sudah dalam tahap pengumpulan bukti atau seperti apa? Untuk mendukung dari PDI Perjuangan ini untuk menggulirkan hak angket atau mengusulkan hak angket? Ya, terlepas adanya hak angket atau tidak, tim hukum dari 01, wah sudah sangat banyak mengumpulkan temuan-temuan bukti-bukti ya. Yang tentu itu menjadi bahan untuk ditindak lanjuti. Nah, apakah itu nanti bila ada hak angket, tentu bukti-bukti ini menjadi bagian yang utuh sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, saya rasa bagus ya. Artinya, ini Kompas sudah menyajikan proses hak angket minim antara Pak Wihadi dengan Bang Kiko. Nah, nanti prosesnya seperti itu. Saling konfirmasi, saling melakukan klarifikasi, sehingga segala isu, segala kecurigaan yang ada di masyarakat menjadi clear. Saya rasa salah satu dampak dari bagusnya hak angket seperti itu. Sehingga kan tidak ada lagi ketidakkuasan atau perasaan masyarakat bahwa pemilu ini tidak sah. Nah, saya rasa itu hal baik dari hasil hak angket nanti. Oke, kalau bukti-bukti memang ada atau tidaknya hak angket, kalau 01 masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti tersebut ya dari Bung Daniel. Nah, kalau Mas Ferry sendiri, ini muaranya akan kemana? Outputnya bagaimana? Iya, kalau output kan tentu tergantung hasil penyelidikan hak angket itu sekali lagi. Tidak akan bicara dulu soal hasil dan lain-lain. Tetapi ini berkaitan baik yang terjadi di DPR soal hak angket, keterlibatan presiden, cawe-cawe dalam pemilu dengan proses hasil di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin kita bicara hasil kalau prosesnya salah, bermasalah. Saya selalu mencontohkan, janganlah bicara soal kemampuan Bang Ciko itu soal menghapal ayat Al-Quran-nya dalam sholat. Tapi kalau dia tidak wuduk, tidak ada gunanya itu hapalannya sebanyak-banyak apapun. Tadi proses sangat menentukan hasil. Nah, saya mau mengatakan begini, itu gampang melihat keterlibatan presiden, terutama soal penyelenggara. Tadi disentuh oleh Pak Bihadi ya. Walaupun DPR punya sembilan partai yang menentukan siapa menjadi penyelenggara, jangan lupa untuk sampai ke DPR, presidenlah yang menentukan siapa yang duduk dari penyelenggara pemilu itu dalam proses seleksi di DPR. Jadi, presiden sangat menentukan siapa penyelenggara ke depan. Itu sebabnya kita menegasikan ada potensi penyelenggara sudah diatur oleh presiden jauh hari. Nah, untuk soal hasil juga sudah dijelaskan bahwa hasil ini sudah diprediksi jauh hari, bahkan ditentukan, bahkan sudah diumumkan sebelum proses hasil oleh salah satu pasangan calon tertentu. Nah, ini saja yang harus dibuktikan di DPR nanti melalui HANGKET. Sekarang publikan ribut nih, misalnya soal input data. Apakah input data itu yang salah-salah dan kacau itu melibatkan penyelenggara dan ditentukan melalui intervensi kekuasaan eksekutif? Mari lihat di ANGKET. Jangan-jangan nanti akan terbukti berlahan-lahan ya, siapa saja yang terlibat dan bagaimana kecurangan dilakukan. Nah, nantilah baru kita setelah itu bicara soal bagaimana dengan hasil PHPU Pilpres dan lain-lain itu kalau diketahui siapa dalangnya dan bagaimana dalangnya itu bekerja. Tapi kalau kemudian ini bergulirnya kan tidak dalam waktu singkat ya, kalau memang HANGKET ini benar-benar akan terwujud begitu, Pak Ferry. Mas Ferry, bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa atau tidak sebenarnya? Bisa bagaimana, Mbak? Bisa menyelesaikan ini untuk pemilu 2024 sebelum nanti akan ada pelantikan atau bagaimana? Saya pikir teman-teman DPR tidak berangkat dari ruang kosong ya. Saya sendiri dan teman-teman di peta kecurangan pemilu itu sudah menemukan 16 provinsi menggelembungkan suara. Ada keterlibatan penjabat gubernur atas perintah orang-orang tertentu. Ada keterlibatan kepala desa atas perintah pemandannya. Jadi coba bayangkan satuan pemerintah terendah kepala desa dan ada satuan pemerintah tertinggi yaitu presiden. Dan ini kan punya rangkaian struktural yang sangat penting dalam penentuan kebijakan. Apakah itu perintah dari satuan yang tertinggi atau tidak? Itu yang perlu digali di DPR. Kalau lah ini sudah dipersiapkan sedari awal berbagai kecurangan ini, saya yakin tidak akan lama. Kan ini bicara soal kesepakatan pihak-pihak yang ada di DPR. Bisa berapa lama? Paling cepat. Kalau saya memprediksi ya, mestinya sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi selesai. Mahkamah Konstitusi akan bekerja, jadi membuka pendaftaran permohonan itu tanggal 23 bulan ini, bulan besok. Nah setelah itu akan ada waktu 14 hari kerja, sekitar sebulan. Nah mestinya sebelum itu hak angket sudah menentukan apa yang terjadi dalam proses penyelenggaran pemilu. Apakah presiden terlibat atau ada unsur-unsur eksekutif lain yang terlibat. Karena tidak harus selalu presiden ya, bisa saja dibawa presiden selagi dia eksekutif yang salah dalam menyenggarakan peraturan perundang-undangan, itu bisa direkomendasikan oleh DPR untuk diberhentikan. Bahkan kalau presiden terlibat, nanti akan ada hak menyatakan pendapat. Nah hak menyatakan pendapat ini baru agak lebih dramatis ya, karena akan sangat bergantung dengan anggota DPR di luar kubu koalisi gitu ya. Nah ini bagaimana ini, saya malam tidak perlu memikirkan sepanjang di hak angket nanti terbongkar ya, berbagai motif dan pelaku kecurangan itu akan sudah bisa digunakan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain, Mas Ferry ingin mengatakan kepada Mas Ciko dan juga Bung Daniel, harus tancap gas begitu? Iya, oke gas lah. Oke baik, kita akan tunggu bagaimana kubu dari 01 dan juga 03 ini untuk tancap gas, kalau misalkan Pak Wihadi ya, oduh sudah oke gas lah kalau itu ya. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari dan juga ada Pak Wihadi, kemudian ada Mas Ciko, ada Bung Daniel Johan. Terima kasih untuk waktunya hari ini berdisa. Selamat pagi semua, selamat pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.